Seakan tak menimbulkan efek jera, bentrok antar supporter di Liga 1 masih kerap terjadi. Terbaru gesekan terjadi antar pendukung PSIS Semarang dan Persis Solo di Stadion Manahan. Lalu bagaimana antisipasi dan langkah preventif yang dapat diambil terkait bentrok supporter yang masih mewarnai gelaran Liga 1? Kita akan membahasnya bersama Richard Ahmad Suprianto, Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Mas Richard, selamat solit, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Selamat sore, Mbak Ayo. Baik, Mas Richard, kalau kita melihat bagaimana Liga 1 ini bergulir, rasanya ini bukan kali pertama bentrok antar supporter terjadi. Padahal rasanya masih sangat melekat diingatan kita mengenai kelamnya tragedikan juruhan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, memang semenjak Liga 1 bergulir, memang banyak catatan yang kita catat di beberapa kejadian. Akan tetapi memang ini keputusan federasi dalam hal ini juga LIB pada mengambil keputusan terkait pelarangan supporter W ini tidak melibatkan langsung secara sistematis dengan supporter yang pada akhirnya mengakibatkan banyak kecolongan di setiap laga bahwa teman-teman tetap akan hatir di lapangan. Nah, yang kedua, tentunya kita sebagai presidium sudah mengoptimalkan imbauan dan juga kita sudah beberapa kali bikin pertemuan. Tapi ini tidak bisa menjadi secara efektif memberikan solusi agar teman-teman tidak hadir di stadion. Maka dari itu seharusnya federasi juga tidak serta-merta hanya memberikan larangan atau memberikan hukuman dendam dan sebagainya kalau tidak sama-sama kita duduk bareng satu meja untuk membicarakan hal tersebut gitu Mbak Ayu. Mas Richard, kalau berdasarkan paparan tadi sebenarnya kan dari PSSI sudah melarang untuk supporter tim lawan datang ke pertandingan tim yang menyelenggarakan ya. Nah, sebenarnya kalau aturan ini tidak diindahkan dan juga masih terdia digesekan antar supporter, boleh dibilang aturan ini sebenarnya tidak efektif? Seperti itu ya Mas? Iya betul, karena aturan ini dibuat oleh Liga tidak berdasarkan masukan dari kita. Yang mengakibatkan pasti teman-teman akan melanggar itu aturan. Kalau bedanya, kalau misalkan ini aturan melibatkan kita dan masukan dari kita pasti akan berbeda gitu. Makanya kita mendorong, kemarin juga habis pertemuan di Jogja, kita mendorong federasi agar menindaklanjuti atau mengekulasi terkait larangan itu. Karena kita tidak bisa melarang secara person, ini kan yang hadir person, person secara personal, dia dapat info dan akses tiket lebih mudah karena online, kita tidak bisa melarang itu. Makanya yang bisa adalah bahwa aturan ini harus ditinjau ulang agar sama-sama bisa kita laksanakan bareng-bareng, kira-kira gitu. Oke, kalau misalkan memang langkah ini ternyata tidak bisa benar-benar efektif untuk menghindarkan bentrok antar supporter, sebenarnya jika kejadian atau gesekan antar supporter terus terjadi, langkah apa sih Mas yang bisa diambil untuk benar-benar bisa menertibkan para supporter ini? Yang pertama saya kira gini, LIB harus memanggil semua pemangku kepentingan di klub Liga 1 maupun Liga 2. duduk bareng dengan fans-fansnya masing-masing. Nah, setelah itu baru kita ambil kesepakatan bahwa boleh ada supporter tandang tapi dibatasi misalkan. Itu akan lebih fair, maksud saya gitu. Kan ini kan terkait soal transformasi sepak bola, transformasi perbaikan supporter. FIFA akan mengerti pastinya terkait soal kondisi di lapangan. Kan tidak akan lama lagi Presiden FIFA juga akan berkantor di Jakarta bulan November. Artinya sebelum FIFA hadir, saya kira federasi pihak kepolisian, lalu LIB dan juga teman-teman supporter, klub bisa duduk bareng untuk bisa menyesuaikan persen-persen ini. Mas, kalau tadi kita banyak membicarakan mengenai larangan-larangan yang bisa diterapkan untuk preventif seperti itu ya, menghindari gesekan antar supporter. Tapi sebenarnya ada atau tidak sih mas program atau agenda yang terintegrasi antara PSSI dan juga PNSSI terkait dengan pembinaan supporter? Kalau terintegrasinya sih kita sudah merumuskan, dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan semua stakeholder, pimpinan leader supporter dalam acara simposium. Nah nanti dalam acara simposium itu yang akan kita rumuskan pelarangannya, lalu kita sinkronkan dengan undang-undang sistem keluargan yang baru. Nah maka dari itu maksud saya, LIB dan juga manajemen klub harus gentle, harus sampaikan apa adanya terhadap kelompok-kelompok atau komunitas supporter. Supaya sama-sama menjaga, kalau ternyata tidak sama-sama menyampaikan hal-hal itu yang hasil, ini akan repot pastinya. Makanya kan kalau kita temukan beberapa stadion, ternyata ada kejadian-kejadian karena kita tidak bisa membatas itu. Makanya pelarangan W itu harus ditinjau ulang, harus direvisi, harus diambil sepakatan bersama, saya kira gitu. Mas kalau tadi kita banyak membicarakan tentang bagaimana larangan-larangan atau aturan yang bisa dilakukan untuk mencegah gesekan antar supporter. Saya ingin membicarakan dari internal supporternya sendiri. Kalau kita melihat ini kan menjadi noda hitam bagi persepak bolaan Indonesia. Tapi sebenarnya menurut Mas Richard, kondisi di lapangan, apa sih yang menyebabkan, penyebab utamanya, para supporter ini terus bentrok seperti itu Mas? Karena kan biasanya juga tidak hanya antar klub saja, tapi di dalam klubnya sendiri ada yang pernah konflik juga Mas. Ya, artinya gini Mbak. Yang pertama, kalau ada koordinasi dari masing-masing pihak kan akan lebih mudah. Artinya penempatan mereka di tribun mana, di sebelah mana itu akan mudah. Kalau itu sistemnya terbuka. Kan ini sistem yang sekarang, pelarangan ini tidak tersosiasasi dengan baik. Yang akhirnya masing-masing personal coba datang dengan kelompok kecil-kelompok kecil. Yang pada akhirnya mereka datang ke stadion tersebut tidak dalam posisi steril di tribunnya. Akhirnya menimbulkan curiga masing-masing. Tetapi kalau ini disosiasikan dengan baik dan terbuka, pasti PANPEL akan menyiapkan tribun khusus atau tribun tersendiri dari pihak tamu. Itu yang akan lebih mengurangi atau menjalisir terjadi gesekan atau bentrokan. Oke, jadi salah satu intinya atau kuncinya ini adalah koordinasi seperti itu ya mas ya. Supaya bisa mengurangi gesekan antar supporter dan pasti tidak lagi menodai kancah persepak bolaan Indonesia di nasional dan juga di mata dunia. Terima kasih atas informasinya Mas Richard Ahmad Suprianto, Sekjen Presidium Nasional, supporter sepak bola Indonesia. Atas waktunya telah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected sore hari ini.